Kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat misternya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah setel, baru tahun depan insya Allah ilham ini dibawa. Lepin jadi usaha aja ya, pindah ke Mesir jadi. Bagus, sertanyaannya alhamdulillah. Insya Allah doain ya, habis haji, bulan buli aku. Dijis berarti ikut juga? Enggak lah, ini ada-ada aku kan punya hargaan ya. Rencananya sudah persiapannya. Persiapannya gimana, sudah siap? Ya, alhamdulillah, mau doanya di tahun ini memang recalanya mau sekolah di Mesir. Persiapan, kita tuh lagi sibuk banget untuk belajar, khususnya bahasa Arab, karena kan disana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri, udah lama sebenernya, supaya ketika sampai di Mesir, gak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Ya kan di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan, udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak karena belajar short course gitu, jadi mereka udah terbiasa dengan negara Mesir gitu. Untuk anak-anak sendiri yang dibawa, siapa aja? Aku, Maria Khudija. Untuk yang ditahu gini, kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah setel, baru tahun depan insya Allah Ibrahim dibawa, Seliman dibawa gitu. Reaksi anak-anak, ini usahnya ketika diajalan depan ini di Mesir, gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini rencana pindah ke Mesir, karena mereka udah... Nomor adria, 3, 0, 5, silahkan menuju roket 4. Karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya, anaknya udah diajakin lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihatin gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi, alhamdulillah kalau secara mental sih, insya Allah. Ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan, ya pasti ada, ini lah, ada, ada... Nggak sama ya, kalau kemarin-kemarin kan kita bareng-bareng gitu. Terus ya, saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi. Berkorban sebentar, bisa dilihat lebih baik. Nomor adria, 2, silahkan menuju pos layanan hukum. Pesantren seperti apa sih, ya? Pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun nggak berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir. Jadi, rumah Qur'annya ada di Mesir juga. Sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir. Jadi, mudah-mudahan, ya bukan sesuatu yang menakutkan. Dalam artinya saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal pesantren-pesantren yang ada di Mesir. Oke, ini kan menjelang lebaran, nanti ada rencana untuk mengembih nggak atau sama keluarga? Rencana lebaran, malah aku dan keluarga ku, aku dan keluarga ku, dan para santra-santra, dan keluarga susantren, kita mau umrah. Jadi, habis lebaran, kita mau umrah bersama dengan anak-anak. Nomor antrian, B8, dengan nomor berkarat, 2, ratus, enam, belas, PDTP, silahkan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa, kita ada buka puasa bersama, bersama anak-anak pesantren, ya, dek? Tiap tahun itu kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun, ya? Tiap tahun, agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman yang sampai. Apakah kali ini, Rian, diundang nggak? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi, kalau mau datang, ya, silahkan meliput, biar selarang Ramadan-nya. Nomor antrian, 3, 10, 6, silahkan menuju pokok 1. Selamat menikmati. Terima kasih.